Apakah bersepeda bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau impoten? Dari segi medis, anggapan tersebut memang benar adanya. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar pengendara sepeda membebankan berat tubuh di sadel sepeda yang sempit. Hasilnya, mereka membebankannya ke area struktur penghubung antara tulang duduk dan tulang kemaluan. Area tersebut mengandung jaringan ereksi, arteri, dan saraf ke penis. Tekanan pada area tersebut bisa merusak arteri serta saraf. Padahal, arteri dan saraf tersebut memiliki peranan penting dalam membantu proses ereksi. Tenang, kondisi ini tidak akan terjadi secara permanen kalau Anda menggunakan sadel sepeda yang lebih lebar dan empuk. Ubah pula posisi sadel menjadi lebih ke depan untuk membantu mengurangi tekanan pada selangkanan. Rendahkan posisi stang, hal ini bisa membuat tubuhmu bersanda ke depan dan bagian bokong menjadi lebih terangkat. Ketika menempuh jarak jauh, disarankan untuk tidak duduk terus-menerus selama bersepeda. Selain itu, gunakan celana pendek yang ada bantalannya untuk mendapatkan lapisan perlindungan ekstra. Terakhir, kurangi intensitas bersepeda. Jangan lebih dari 3 jam setiap minggunya. Selamat bersepeda! Salam Goes! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.